Musik Poltekes Kemen Kespalu merupakan salah satu institusi pendidikan Tinggi Kesehatan Negeri di bawah Kementerian Kesehatan yang memiliki beberapa program studi Salah satunya adalah program studi D3 Keperawatan Poso Prodi D3 Keperawatan Poso hadir untuk menghasilkan tenaga perawat vokasi yang berdiri sejak tahun 2001 Berdasarkan izin Kementerian Kesehatan RI No. 298 Garim Menkes Kesos Garim SK 4 Romawi 2001 Prodi D3 Keperawatan Poso memiliki visi menghasilkan lulusan perawat vokasi yang mandiri berkarakter profesional Dan tanggap terhadap kemajuan ITED berdasarkan Pancasila serta unggul dalam perawatan luka pada tahun 2025 Prodi D3 Keperawatan Poso saat ini telah teraklitasi B berdasarkan SK LAMPTKS No. 0365 LAMPTKS Akri dan DIP 7 Romawi 2019 Curriculum Prodi D3 Keperawatan Poso terdiri atas 113 SKS yang terdiri atas teori 30% dan praktikum 70% Yang ditempuh minimal 3 tahun atau 6 semester Metode pembelajaran berupa learning learning dengan berfokus pada student center learning Pembelajaran dapat dilakukan secara online maupun offline Proses pembelajaran di Prodi D3 Keperawatan Poso didukung oleh sumber daya manusia berupa dosen dan tenaga kependidikan Yang profesional di bidangnya dengan latar belakang minimal berpendidikan magister Tersedia serana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran berupa ruangan kelas, perpustakaan Untuk pembelajaran praktik, klinik, dan lapangan dilakukan di laboratorium, keperawatan, di rumah sakit daerah, maupun di luar provinsi, puskesmas, klinik swasta, pantiwerda, dan di desa binaan Untuk kegiatan kemahasiswaan dalam wadah impunan mahasiswa Prodi Antara lain, lembaga dawa kampus, pramuka, dan tim bantuan medis Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan suasana akademik Dan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan Yang terkini terkait keperawatan dilakukan secara rutin Melalui kegiatan kuliah pakar, kuliah tamu, seminar, workshop, dan bimbingan tenis dan pelatihan Prodi di tiap perawatan kosong memiliki program unggulan yaitu perawatan luka Program ini dipilih karena tingginya angka kejadian luka Baik luka kronik maupun luka akut Luka kronik seperti luka kaki diabetik akibat komplikasi, diabetes melitus, dan luka akut seperti akibat bencana alam Dimana Sulawesi Tengah merupakan daerah rawan bencana Kemampuan urusan dalam memberikan perawatan luka merupakan peluang usaha perawat dalam praktek mandiri Kelaksanaan kegiatan program unggulan ini tercermin dalam kegiatan Tridharma Program Tinggi Urusan Prodi di tiap perawatan kosong telah bekerja di seluruh fasilitas kesehatan di Sulawesi Tengah Bahkan di luar Sulawesi Tengah Dan juga bekerja sebagai tenaga perawat di perusahaan Dari Bumi Sintu Bumaroso, Prodi D3 Perawatan Kosong Hadir bagi masyarakat untuk menghasilkan urusan perawat vokasi yang profesional Dengan kurikulum dan program yang sesuai dengan kebutuhan masa depan Terima kasih telah menonton!